Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya kedatangan tamu atau kajian bernama Mio M3 ini membawa masalah atau keluar motor ini jadi digas digas awal enak terus kira-kira jalan sekitar 40 RPM turun sendiri eh gitu tambah gas lagi langsung lari jadi intinya untuk pengendara tidak nyaman terus kenapa penyebabnya Mari kita belajar bersama-sama ini motor kita adukan terlebih dahulu coba lihat ini gas saya buat contan seperti seperti nahan tidak mau kontan kalau dikirim enak ini cuma kalau untuk kontan coba perhatikan seperti seperti ada jejak seperti nahan seperti ini kurang bensin kayak kayak gini nah ini kita lihat nah ini jatah-jatah langsung kita akan cari terlebih dahulu kita akan cari lebih dulu menggunakan scanner kita akan mencoba melihat motor ini mempunyai kode riwayat kerusakan atau tidak gimana caranya penggunaan alat ini mari kita belajar bersama-sama nah ini kelihatan nah ini coba lihat ini ada di satu ini menandakan angka 15 ini harusnya di angka 16 Hai harisnya ini coba grip kita tarik ini angka akan terus naik loh naikkan nah kita turun lagi turun ini intinya sudut sudut tp berarti bisa diindikasikan tp-nya juga masih baik cuma ini kurang sudutnya kurang membuka ini harusnya diangka 16 kita cari kode riwayat kerusakan lagi kita cari di D61 D8 D11 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 ini baterai 11,9 volt masih mampu terus D11 D11 yang apa ya temperatur mesin di lima puluh tujuh derajat Oke terus D20 munculnya angka on itu jagang samping Oke masih aman dan terus lanjut ke D30 kosong Oke baik terus D36 kosong kosong baik terus D52 baik kosong D60 D61 ini menunjukkan riwayat kerusakan ini di angka kosong-kosong berarti tidak mempunyai riwayat kerusakan kita lihat di D62 kosong berarti jadi intinya motor ini tidak mempunyai riwayat kerusakan kita kembali lagi ke di ya oke 215 intinya kalau saya tes pakai alat ini berarti motor ini tidak mempunyai kode riwayat kerusakan tapi mengapa kok merebak mari kita cari bersama-sama kontak kita off kan oke scanner kita kembalikan lagi kita lepas jadi kalau kita mendapat status seperti ini yang kita dahulukan yang kita prediksikan yang ringan-ringan dulu seperti contohnya bentar bentuk terut busi gimana harusnya terumnya cok busi gimana dan ini semua tadi sudah saya cek ke busi baik busi baik filter juga saya berikan tapi kalau menurut alat ini kalau menurut alat ini sudut TP yang harusnya 16 ini kedapatan di 15 intinya kurang besar sudutnya kalau mengacu pada alat ini kita fokus ke sensor TP nya saja kita geser dan kita akan merasakan hasilnya coba mari kita geser dulu coba kita bunyikan dulu ini tetap seperti menahan coba kita geser TP nya ini kita akan menggeser ini coba tolong kita akan geser ke atas dan kita akan coba hasilnya nah kan nah ini cuma saya geser ke atas intinya untuk memperbesar voltase yang dikirim dari TP menuju ke minyek ke ecu sehingga supply bahan bakar bisa lebih banyak ini dari bawah tidak seperti tadi kayak nahan kayak nahan kalau kita akan ketemu ini mari kita akan kunci kita akan kunci oke tentu hanya menggeser TP ke atas sedikit dan hasil daripada putaran gas sudah reponsif artinya sudah kontan dan mari kita cek kembali pakai scanner apakah sudut yang tadinya 15 akan berubah coba kita cek setelah saya geser ke atas kira-kira 1 mili 1 mili atau intinya setengah sampai 1 mili apakah sudut TP ini berubah kalau kita scanner coba kita lihat ini kunti kontak kita on mode dia waktu B1 malah turun di angka 10 intinya kayak gitu berubah yang tadinya 15 ini turun di angka 10 intinya sudut throttle sudut throttle berubah jadi 10 intinya berarti suplai bahan bakar lebih banyak yang tadinya 15 sekarang berubah di 10 jadi enak kita tes lagi intinya gini tadi pakai sudut 15 dia tidak mau intinya tidak nahan nahan gitu seperti tidak kontan terus saya ubah saya naikkan saya putar ke atas sekitar setengah sampai 1 mili dan sudut berubah menjadi 10 tapi digas terasa enak terasa ringan terasa kontan intinya kayak gitu intinya kayak gitu kalau untuk patokan buku ini nah ini coba dilihat DO1 mana DO1 nah ini kalau untuk patokan buku ini DO1 bukaan gas throttle ya kan ini di angka posisi tertutup penuh itu 14 sampai 20 itu normalnya tapi di sini dibuat segitu tidak mau maunya di angka 10 masalahnya apa masalah ya TP ini TP-nya yang berarti yang sudah agak error gitu intinya kayak gitu nah daripada ganti TP mending diakalin diputar kayak gini kayak gitu tadi dinaikkan ke atas kira-kira setengah mili lah lalu kita gajak gas cari cari ringanik gas lalu kita kunci dituai kita akan coba lagi kita akan diciptakan apakah motor ini gas-gasannya bisa kontan ini lebih enak biarpun kalau menurut buku aturan ini tidak masuk harusnya di angka 14 sampai 20 ternyata di angka 15 dia tidak enak saya geser ke atas jadi angka 10 jadi 10 gas-gasannya lebih gusingan dan enak apakah enak kan lebih contantok daripada yang di angka 15 oke dulu hanya permasalahan sepele yang tp-nya error tidak jadi ganti tp cuma saya naikkan ke atas sekitar setengah mili dan hasilnya sudah oke sekian dulu tayangan video saya ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati